Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi cuy kali ini masuk satu unit iPhone 11 Pro Max ya jadi ini aku udah di Tokopedia di loko toko langganan saya juga ini sangat kecewa sih untuk pengguna main kali ini hampir dua minggu baru sampai cuy dan mungkin karena apa namanya ini tahun baru atau apa tapi ini bener-bener lama banget dua minggu baru sampai dan tentunya dengan waktu yang lama uang kita tuh enggak muter nyangkut di satu barang aja itu yang sangat kesel banget sih ya kalau memang barangnya sesuai dengan iklan sih enggak masalah ya dan kita enggak perlu kreatur kita tinggal jual tapi yang bikin kesel lagi tuh kalau barangnya enggak sesuai itu bakal bakal kecewa banget tentunya udah lama-lama nunggu terus barangnya enggak sesuai itu bener-bener ngasih banget tapi moga aja ini sesuai ya langsung kita buka aja ya biar enggak terlalu panjang videonya dong dan ini untuk harga iPhone 11 Pro Max di tahun 2022 ini kayaknya udah recommended ya karena untuk harganya udah under 10 jutaan tentunya ini bakal jadi favorit ya karena ya setahu sendiri lah kalau enggak pakai iPhone dengan tiga kamera itu kayaknya kurang abdol aja dan kurang greget aja cuy jadi oh menurut saya iPhone ini udah sangat recommended lah di tahun 2020 ini cuy Oke untuk bakinya cukup simpel banget ya karena dibakein gabus aja dan nggak ada babel sama sekali dan disini sampai ngecap tiga kameranya lucu kalau misalnya tuh sampai tiga kameranya ngecap disini anjir lah oke ini dia iPhone 11 Pro Max nya disini sama seperti dengan iPhone 11 Pro saya dulu ya ada tulisan S1 nya karena disini saya beli di seller yang sama cuy dan langsung kita cek fisiknya cuy anjir ini keren banget sih ini ini sekali lihat kalau LCD nya or itu udah kelihatan banget sih anjir lah perfect lah ini perfect banget anjir 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 mantap 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 oke kita langsung nyalakan ya ini warnanya warna grey ya bukan green tapi warna grey ini mati ya mati apa nyala kita nyalakan dulu ya nyala Alhamdulillah dan langsung kita cek fisiknya cuy dari kanan disini mulus banget dari kiri bawah disini juga mulus banget anjir ini cuman ada kotor-kotor debu gitu di sebelah kiri disini juga mulus banget anjir lainnya perfect banget ya di bagian belakang disini nah kalau bisa lihat kameranya disini juga mulus banget jadi nggak ada kayak lecet-lecet gitu ini perfect banget dan logonya juga bersih badai ini backgroundnya bersih banget cuy ini juga masih ori housingnya sampai LCD nya masih biasa ori banget anjir lah dan disini masih pakai bahasa Cina cuy hahaha wuhh ini LCD nya original mantul Oke kita langsung cek baterainya ya karena disini aku lupa kemarin baterainya berapa persen kita cek aja disini baterainya 93% ini masih sangat baik ya karena disini saya itu kalau ori di toko tersebut menurut saya nggak mau baterainya suntikan jim misalnya kalau baterain di bawah 80 ya 80 gitu kalau 82 ya 82 karena karena menurutku baterainya originalnya lebih awet daripada baterainya suntikan gitu loh jadi oh ya bener-bener minta baterainya yang masih fresh atau masih bener-bener belum pernah disuntik gitu loh jadi ya tentunya itu menguntungin saya pertama ya kalau kita jual baterainya suntikan itu otomatis penjual eh pembeli itu itu nanti bahwa komplek ke kita karena baterainya kenapa cepat turun gitu loh dan kita tuh malah nggak enak sama pembeli gitu kenapa baterainya cepat turun dan itu alasan kenapa saya nggak cari baterainya yang suntikan dan itu juga apa ya paling sulit lah membedakan mana sih baterainya yang suntikan dan mana sih yang enggak gitu jadi saya percaya aja sama seller ini dan selama ini sih nggak ada keluar untuk baterainya turun ya jadi Alhamdulillah aja sih Oke disini untuk EISnya masih 14.7.1 dan untuk versi di regionnya LLA cuy dan ya ini perfect banget audisinya kita coba kameranya ya karena untuk kamera di sini sangat penting moga aja nih enggak ada apa namanya enggak ada tombol-tompel atau apa-apalah yang punya kamera gitu bentar ini kurang putih ya kita cari yang putih lagi tuh mantul ini bersih banget kameranya cuy itu bersih banget untuk kamera tele 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 aman ultra-wide nya juga seharusnya aman sih jadi yang penyakitan biasanya kamera kamera utamanya ya kita cek sama selfie-nya di sini juga aman banget sih jadi jadi perfect banget ya untuk fungsi future kameranya masih sangat aman banget dan fisiknya juga sangat mulus banget ini anjir kalau dapet kondisi seperti ini ya walaupun agak lama sedikit ya enggak masalah karena kita tinggal jual aja tanpa perlu apa ya was-was lah karena dapet barangnya bagus gitu kita tinggal jual aja gitu jadi ya Alhamdulillah untuk unit kali ini memuaskan dan mungkin sampai disini dulu video unboxing tentang iPhone 11 Pro Max ya untuk harga iPhone 11 Pro Max Inter sekarang di bawah 10 juta ya cuy ya jadi jangan beli iPhone 11 Pro Inter di atas 10 jutaan karena itu merupakan terlalu mahal dan kurang recommended banget kalau harga segitu ya jadi untuk harga pasaran sekarang di bawah 10 jutaan cuy oke jangan lupa like dan subscribe video ini dan jangan lupa follow juga akun Tokopedia akun Tokopedia dan aku di Instagram saya cuy saya Sunganto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye